yang saya terangkan di depan kalau ini namanya hujan mas kalau hujan mas matanya tetap merah sama perbedaannya hujan mas mata merah warna buruknya 350 membedakan ini bos jangan salah pilih kalau nyari burung kita lihat dari bulu-bulunya juga kalau tua itu karena burunya tetap sudah rapat ya kalau masih muda biasanya umur 2 bulan masih bulu-bulu ini ya pokoknya kita lihat kalau mata tetap tebus kok tebus ke sana emang sebenarnya tembus-tembus semua oh gitu semua dari ini ya tembus kalau ada ke setengah itu kita lihat ekornya masih ada kotorannya ini juga kotor kalau yang putih itu full ya polos bersih banget ya ini untuk membedakannya pasti ya kalau yang asli kapas apalagi bagi bagi orang yang awam ya iya orang awam kalau ini penampakan kapas ya ini burung masih umur 2 bulan 2 bulan setengah masih belum leher masih masih bulu-bulu halus ya ini mata dimasang tembus tembus ada luriknya sama sekali belinya juga beli-beli bersih ya makanya polos ilmu yang bagus bosku ya ini untuk membedakan apalagi kalau ini perbedaannya tadi yang saya terang di depan kalau ini namanya hujan mas hujan mas kalau hujan mas matanya penampakan tetap merah sama sama tembus juga tembus perbedaannya hujan mas mata merah warna buruknya ini bukan hitam ini merah ini warna kemasan sama yang itu warnanya hampir sama krem itu ya krem ya krem ada orang keadaan yang jual untuk ujan mas pasaran makanya tapi makanya tetap dia matanya hitam tidak mungkin dikembang tidak mungkin ketembus ketemu kedua warna batiknya ini tetap hitam ini warnanya tetap hitam tidak mau dan mas ini kalau gue emang kelihatan boskart kalau sendiri kan ini ya kita nyaru ya warnanya ini warnanya kan hitam hitam kalau ini warna mas makanya kita bukain mas itu dari pengalaman mas dom nih sangat luar biasa kalau orang 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 masih enggak tahu ya ini masih ada perbedaan masih kelihatan dua-duanya kalau satu doang oh ikut ikut aja iya itu diberikan silver karena diberikan mas atau nyari dan mas yang mana dikasih ini penampakan yang saya pegang berpegang kalau yang ini jenisnya tadi majapah ini dari leher ujung ini tepuk semua nyambung kebawah ini ini ada putihnya dikit karena kekenung kekenung seti layar kesini nyambung lagi ini yang menjauhkan majapah majapah takutnya nah jadi ini tip-tip memilih burung perut biar terus kurang hampir sama hitam tapi dia enggak ada putihnya terus ini juga enggak ada keturangan masih paling sebelah di tengah badan ini enggak nyambung sampai sini setengah sini doang ya terus ini polos polos ini namanya cemani cemani sama warna sama putih ya sangat termantau apus ya untuk pemula apalagi ya tidak terjebak dari orang yang tidak bertanggung jawab ya hanya menginginkan keuntungan saja tapi tidak memberikan fakta yang real ya nah ini ada tips dari mas bam terima kasih juga nih buat pos bam nih luar biasa ya selalu gitu ya selalu sudah bosku ya hari ini luar biasa banyak tips memilih burung ya perbedaan burung-burung perkutut bos jadi untuk pemula sebenarnya bukan hanya untuk pemula karena udah biasa main aja masih bisa terjebak bos ya bisa nah itu yang ada penyesalan di belakang ya bos oke terima kasih banyak ya untuk tips buat seluruh kita ini oke sukses terus ya terima terima kasih oke terima kasih setidur kicau penut ya terima kasih yang udah nonton terima kasih yang udah hadir tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ketawa m m m m Terima kasih.